Jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Di Start News Channel kali ini, Pemkap Madinah serahkan 173 SKCPNS tahun 2018. Pemerintah Daerah Kabupaten Mandilin Natal Sumatera Utara pada selasa siang 25 Juni 2019 serahkan 173 SKCPNS tahun 2018. Para CPNS ini adalah mereka yang lulus pada penerimaan CPNS formasi umum dan khusus tahun 2018 yang lalu. Dan berikut liputannya. Bertempat di Raja Batu, Komplek Perkantoran Payaloting penyerahan SKCPNS diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Mandilin Natal, Haji Muhammad Jafar Sukairi Nasution, dan Pejabat Sekretaris Daerah Sahnen Batubara. Serta disaksikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Riswan Harhab, dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandilin Natal. Dalam penyerahan SKCPNS ini, mereka akan ditempatkan sesuai dengan formasi yang mereka ambil saat pelamaran berlangsung. Wakil Bupati dalam kesempatan tersebut mengatakan, para CPNS yang diangkat harus bekerja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Maka berdasarkan prinsip Undang-Undang ASN, tentu harus menjadi tantangan baru bagi ASN untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam kerja, karena menjadi PNS sudah menjadi pilihan. Pemerintah berharap setelah SKCPNS berada di tangan, para CPNS tetap konsekuen pada pilihan tersebut, menunjukkan komitmen dan tanggung jawab moral terhadap konsekuensi dari pengangkatan menjadi CPNS di pemerintah Kabupaten Mandilin Natal. Penyerahan SKCPNS formasi umum dan khusus tahun 2018 ini juga dihadiri keluarga masing-masing peserta penerima SK. Mereka tampak menyaksikan rangkaian acara demi acara yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah Mandilin Natal. Reporter Ika Rudiah melaporkan. Terima kasih telah menyaksikan Stat News Channel. Stat News Jadwal informasi Anda semua layak jadi berita. Stat News Jendela informasi Anda. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.